Kalau kita lihat itu, Maria menerima kabar malaikat, lalu Maria mengunjungi Elizabeth, lalu Maria diangkat ke surga dan diangkat ke surga. Itu ada empat saja. Sedangkan untuk roh kudus hanya satu. Roh kudus turun atas para rasul. Dan selebihnya, 15 tema yang lain itu semua tentang Yesus. Dan rupanya dalam peristiwa-peristiwa ketiga ini, kalau kita mau melihat secara langsung, saya membahagi itu. Ini karena agak susah, jadi saya tulis benar refleksi ini. Jika kita ingin merenungkan hanya pada setiap peristiwa ketiga dari peristiwa Rosario, maka kita akan menemukan sebuah tali panjang yang tak kudus dari sebuah kisah hidup Yesus yang disertai oleh rahmat Allah. Jadi kalau kita melihat, Yesus dilahirkan di Bethlehem, itu adalah peristiwa gembira. Lalu Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyuruhkan pertobatan. Itu adalah masa di mana Yesus melayani. Yang ketiga adalah Yesus di Mahkotai Duri dalam peristiwa sedih. Dan akhirnya, dari seluruh peristiwa itu, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sehingga dia mengutus roh kudus. Sehingga dalam peristiwa mulia itu, roh kudus turun atas para rasul. Nah, saya baru saja mendengar dari Ibu Risa tentang orang yang akhirnya hilang rasa sakitnya dari pengalaman itu di setiap peristiwa ketiga. Dan saya mencoba untuk mencari jawaban ini, ternyata peristiwa ini justru runtun kisah itu dari bagaimana Yesus awal itu sampai dengan akhir. Dan bagaimana dia pergi tetapi tidak pergi selamanya, malah meninggalkan sesuatu yang diwariskan kepada kita, yaitu roh kudus. Nah, tali ini sebenarnya, atau garis ini sebenarnya yang menjadi pedoman kita untuk merefleksikan setiap peristiwa ketiga. Maka secara singkat, kalau seandainya saya mau mengatakan, kalau kita bertanya, mengapa setiap peristiwa ketiga, saya lupa namanya tadi, orang itu merasa hilang sakitnya, itu mungkin saja bagi saya dalam refleksi yang singkat dan yang baru sekarang ini adalah bahwa peristiwa itu runtun terjadi dalam kehidupan Yesus. Penolakan terhadap Yesus itu sudah sejak Maria mengandungnya. bagaimana orang-orang di sekitar itu menolak. Itu karena Maria belum bertunang. Maka, kalau kita mau melihat adalah dari awal hidup Yesus sampai dengan akhir, itu sudah istilah sengsara itu sudah ada sebenarnya. Baik langsung maupun tidak langsung. Maka mungkin saja ketika orang yang mengalami rasa sakit ini mendapat berkat atau tidak lagi mendapat sakit di setiap peristiwa ketiga, itu karena mungkin saja dia masuk sungguh dalam peristiwa sengsara hidup Yesus sejak dari kelahiran sampai dengan kematian. Karena ketika kita menerima kematian Yesus itu sebagai keselamatan kita, maka penerimaan kelahiran Yesus itu juga adalah sebuah keselamatan untuk kita. Maria itu awalnya takut, Bunda Maria. Dan orang itu cemok. Kalau coba kita bayangkan saja dalam kehidupan seperti itu, di mana kita belum bertunangan, lalu orang sudah bicara kesana-kemari tentang Bunda Maria, itu cukup pekulan untuk Bunda Maria. Tetapi ketika kehidupan itu diterima Bunda Maria untuk mengandung Yesus dengan segala macam konsekuensinya, maka justru disitulah keunikan dari kehidupan itu bisa direfleksikan. Jadi paling singkat dari kisah yang dialami oleh orang yang mendapat mujizat di peristiwa ketiga ini adalah karena dia menerima, satu, kesengsaraan itu adalah bagian dari kehidupan. Karena Bunda Maria sendiri dalam mengandung Yesus itu sudah mengalami peristiwa yang sungguh membuat dia itu sangat terpukur. Karena orang tidak menerima. Dan justru dari kelahiran Yesus itu juga akhirnya perjalanan hidup Yesus itu perjalanan yang penuh, sengsara sampai ke hapun jagal gota. Itu mungkin refleksi yang bagi kita menjadi awal untuk bagaimana kita melihat kesinambungan dari misteri-misteri rosario ini dalam peristiwa ketiga. Nah, kehadiran Allah dalam diri Yesus itu adalah sebuah kabar gembira. Kalau kita mau merefleksikan Yesus dilahirkan di Bethlehem sebagai kabar gembira, peristiwa gembira, maka sungguh kehadiran itu dalam diri Yesus adalah kabar gembira bagi kita. Karena kehadiran itu bukan saja berarti Allah mengambil rupa manusia, tetapi lebih jauh dari itu bahwa kita punya gambaran yang pasti dan jelas akan kelahiran baru kita sebagai umat Kristian, pengikut-pengikut Tuhan. Jadi bukan saja refleksi itu Allah mengambil rupa manusia, itu dari sisi Allah. Tapi dari sisi kita adalah kita mempunyai gambaran yang jelas tentang siapa itu Allah dalam diri Yesus. Seorang teolog, saya tadi kok cari-cari, saya tanya Romo Verdi, lupa namanya cari di Youtube, belum ketemu-ketemu ya. Seorang teolog Jerman, dia mengatakan begini, kalau tidak ada Yesus, saya tidak akan pernah percaya Tuhan Allah. Karena Yesus itu menampilkan, mengungkapkan, melegitimasikan wajah Allah yang sesungguhnya. Karena kita tidak punya gambaran tentang Allah. Dan dia mengatakan bahwa kalau tidak ada Yesus, maka saya tidak akan mungkin percaya kepada Allah. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara di sini, kalau masa Natal itu sudah mendengar banyak refleksi tentang kelahiran Yesus. Apa arti sebenarnya kelahiran Yesus? Dan yang paling biasanya kita dengar adalah kelahiran baru kita sebagai umat Kristiani. Nah, banyak dalam kisah Injil dikisahkan bagaimana Yesus yang adalah Allah itu melukiskan kehidupan sejak dalam kandungan Bunda Maria sampai dengan lukisan itu jadi di atas puncak Bukit Golgotha. Jadi Yesus sendiri itulah yang melukiskan. lukisan itu dibentuk oleh penerimaan Bunda Maria yang tulus dan taat kepada kehendak Allah. Yesus menggambar sendiri bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia harus melayani orang dalam seluruh peristiwa hidupnya. Dan akhirnya gambaran itu mencapai kesempurnaannya ketika ia ada di puncak Golgotha. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Yesus ini, peristiwa kelahiran Yesus ini? Banyak hal yang refleksi saya yakin yang sudah didapat oleh Bapak Ibu semua. Tetapi yang satu yang menurut saya yang paling menarik dari Santo Gregorius dari Nisa, dia membuat perbandingan. Begini, sewaktu mengatakan apa yang kita bisa pelajari dari kelahiran Yesus. Kita semua ini umat beriman adalah seniman. Dan jiwa kita itu adalah kanvas yang kosong yang harus kita lukiskan. Kita mau pakai warna apa? Menurut dia, warna-warna yang kita gunakan adalah kebajikan-kebajikan Kristiani yang kita hidup selama ini. Kebajikan-kebajikan yang ada di dalam kitab suci. Dalam seluruh kisah hidup Yesus. Dan seperti seorang pelukis, ketika dia melukis ada objek di depannya untuk dia supaya bisa mempunyai gambaran melukis. Maka sebagai orang Kristiani, ketika kita bilang kita adalah seniman yang ingin melukis, lukisan asli yang harus kita tiru yang ada di depan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Wajah Allah yang nyata dan kelihatan yang ada dalam kehidupan kita. Maka mengapa sangat istimewa dan khusus dan sangat kaya teologi kita adalah karena itu. Karena Allah itu hadir dalam diri Yesus, menampakkan wajahnya dalam diri Yesus. Sehingga kita punya gambaran bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristiani mesti dijalani. Sekali lagi, kita ini adalah pelukis dan gambaran asli lukisan kita itu adalah Yesus. Seluruh kebijakan hidup yang kita ingin gambarkan, kebajikan hidup yang kita gambarkan, ada semua di dalam kitab suci. Termasuk ketika Bunda Maria menerima dengan tulus dan ikhlas dan penuh hati untuk kerjasama dengan Allah. Itu juga kebajikan Kristi. Terima kasih. Dan kita melukiskan bagaimana gambaran Allah itu nyata dan jelas dalam hidup kita. Maka sekali lagi, seluruh gambaran kehidupan baru kita akan kelahiran Yesus dan kita koneksikan dengan kelahiran kita adalah bahwa Allah sendiri dalam diri Yesus itu menjadi gambaran, model yang pasti dan jelas dalam kehidupan kita. Karena itu Bunda Maria ingin membantu kita dalam prosario ini untuk tugas besar yang mengajarkan keselamatan. Supaya kita merenungkan misteri-misteri suci dari kehidupan Kristus sendiri. Dan itu dimaksudkan supaya kita dapat menjadikan kebajikan Tuhan Yesus sebagai pola hidup dan tindakan-tindakan Kristiani kita. Itu sebenarnya yang menjadi refleksi ketika kita berbicara tentang Yesus yang lahir, Allah yang hadir dalam rupa manusia. Dan kalau kita menerima kehidupan kita itu dengan segala macam persoalannya, seperti contoh yang dialami oleh orang yang merasa tidak sakit lagi di setiap peristiwa itu adalah mungkin karena legitimasi penerimaan itu pada kehidupan yang dia tahu sendiri bahwa setiap kehidupan pasti diisi atau mengalami apa yang kita sebut dengan penderitaan di dalamnya. Ketika kita menyadari itu, kita membuka peluang kepada diri kita untuk melukiskan dalam jiwa kita apa yang mesti kita lukiskan dalam kehidupan Kristiani kita. Mungkin itu poin pertama yang sungguh bisa menjadi refleksi kita ketika kita berbicara tentang kehidupan Yesus. Karena kalau kita berbicara tentang kehidupan Yesus, kita akhirnya berbicara tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperbarui kehidupan kita. Nah, tali yang berikut yang tersembung juga dari kehidupan Yesus adalah pelayanan Yesus. Allah yang menjadi manusia itu hidup dan tinggal bersama dengan kemanusiaan kita. Menyentuh kedalaman hakikat kita sebagai manusia, yakni bahwa peduli terhadap kehidupan sesama. Oleh karena itu, pelayanan Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah itu adalah tindakan keterlibatan dalam mengusahakan kebaikan manusia. Maka ketika kita mengalami rosario itu sebagai bentuk kekuatan kita, karena seluruh gereja itu berdoa pada cara yang sama. Rosario itu kan didoakan secara yang sama. Kita pergi ke mana saja, ke ujung bumi mana saja, itu rosario yang sama yang direnungkan. Refleksi yang sama yang direnungkan. Maka doa juga itu, doa rosario itu menjadi cara kita untuk juga peduli dan menolong sesama. Mungkin saya sudah pernah sharingkan bagi kita semua di sini. Kita berdoa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berdoa juga itu isinya untuk orang lain yang ada di sekitar kita atau bahkan yang jauh dari kita. Maka keterlibatan dalam pelayanan Yesus itu juga keterlibatan yang menjadi keterlibatan kita bersama. Saya punya satu kisah menarik di tahun 2014 dulu. Saya pergi kerja di praktek sosial di Malang. Kalau ada yang tahu di suster-suster apa itu ya, yang mengurus anak-anak cacap ganda. Dan di situ semua anak muda yang urus, anak muda yang sedang sekolah, anak-anak remaja yang sekolah-sekolah. Kalau kita melihat benar itu kan, kalau punya pengalaman kerja atau melayani orang-orang yang cacap ganda itu, kita harus kerja ekstra. Dan saya selama tiga minggu merasakan benar bahwa kita kerja ekstra benar dari pagi, jam lima pagi, sampai jam dua belas malam ketika mereka harus tidur. Itu semua dari tempat tidurnya, kita harus angkat, semua berbagai macam hal. Karena mereka tidak bisa berbuat sesuatu dalam diri. Dan yang saya kagum adalah bahwa pekerja-pekerja dari situ adalah anak muda semua. Dengan segala macam dunia yang sebenarnya, kita mau bersenang-senang, tapi mereka mau membaktikan diri. Lalu saya merefleksikan bahwa setiap pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati menggerakkan kita untuk terus melayani hingga akhirnya kita mengerti dan menemukan bahwa pelayanan itu sungguh membawa suka kita dan kegembiraan. Baik bagi kita sendiri dalam hidup, maupun bagi sesama kita. Dan inilah mungkin menjadi catatan dan refleksi yang kita bisa ambil dari pelayanan hidup Yesus. Kalau kita mau melihat tali itu, Yesus yang dilahirkan, dan Maria bagaimana hidup dalam sebuah tekanan juga pastinya waktu itu. Dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan. Tetapi bahwa menciptakan sebuah tetap melayani Allah dalam ketahatan itu. Dan Yesus itu belajar taat. Sejak kecil itu, saya yakin, dari Bunda Maria sendiri. Dia melihat itu. Dan pelayanan itu bagi kita akhirnya hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, mungkin saja yang paling sederhana dalam pelayanan adalah bentuk keikutsertaan kita dalam pelayanan Kristus yang mengusapi wajah-wajah orang sakit pada masanya, yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, menghibur orang yang berduka. pelayanan sesederhana apapun adalah bentuk keikutsertaan kita pada wajah belas kasihan Allah. Apapun bentuk pelayanan itu. Dan itu yang mesti menjadi satu refleksi. Kalau saya yakin, kalau pengalaman rasa sakit yang hilang di setiap peristiwa, dan terutama dalam peristiwa pelayanan ini, Yesus juga mau menyentuh kedalaman hati kita untuk ingat bahwa ada orang lain mungkin yang lebih menderita daripada apa yang kita rasakan saat ini. Kesadaran itulah mungkin yang menjadi kekuatan kita untuk akhirnya bisa merasakan bahwa penderitaan setiap orang atau kita yang kita alami masing-masing tidak lebih berat dari penderitaan orang-orang yang ada di luar sana. Makanya mungkin saja saya mengajak, ini juga menjadi pengalaman saya. Saya sudah sering sejak awal pertemuan dulu ya. Bagaimana saya awal-awal menderita, sengsarah dengan segala macam situasi. Tetapi lalu kita harus sampai pada pikiran, apakah penderitaan saya ini adalah penderitaan yang paling besar dari antara semua penderitaan orang lain di luar sana. Pertanyaan ini sungguh menjadi pertanyaan yang harus kita keluarkan dan harus kita jawab. Karena tidak pernah mungkin bagi saya, refleksi yang saya, tidak akan pernah masalah kita itu lebih besar. dari masalah orang lain. Saya ingat itu ada satu komika yang tampil di Kurbusier kemarin itu ya. Dia katakan bahwa adiknya itu potong tangan dengan celurit. Lalu dia katakan bahwa Yesus saja yang Tuhan itu dipaku itu tembus tangannya. Apalagi kita manusia. Jadi jangan buat aneh-aneh dengan tangan dan segala macam. Jangan coba-coba untuk mau tusuk. Jangan coba-coba untuk mau potong. Yesus saja yang Allah itu kalau dipaku itu tembus tangannya. Tapi saya menangkap satu hal yang istimewa di situ. Dia mau mengatakan begini. Tidak ada penderitaan yang lebih besar dari penderitaan yang dialami oleh Allah dalam peristiwa salib itu. Mungkin yang kita lihat adalah Allah yang tersalib. Tetapi di balik salib itu ada berbagai macam peristiwa dari dalam diri yang dikorbankan Allah. Bahwa nama yang begitu besar menakjubkan istimewa bagi bangsa Israel akhirnya harus mati di kayu salib. Secara murid mungkin saja itu menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Tetapi juga Allah mempertahankan itu sebagai bagian dari keikut sertaan kesengsaraan kemanusiaan kita. Dan bentuk pelayanan itu akhirnya menyadarkan kita bahwa pelayanan dalam arti tertentu adalah solidaritas kita dengan mereka yang menderita. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan pelayanan, cukuplah bersolidar dengan mereka yang menderita yang mungkin saja lebih susah dari kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tentang kematian Allah di salib. Saya membaca satu tulisan bagus. Biata Angela dari Foligno. Ini nanti mungkin di Google siapa dia ini. Ketika membuat satu latihan religius, Tuhan tampak kepadanya dan mengenurkan luka-lukanya. Coba ini lihat. Apakah kalian dalam peristiwa itu dikatakan, apakah kamu sanggup untuk menerima hal-hal yang terjadi seperti yang saya terima? Sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan untuk kita. Dan ketika kita merefleksikan sengsara Tuhan, kita juga ditanyakan apakah kita sanggup untuk menerima apa yang dialami oleh Allah sendiri. Karena kalau sengsaranya kita itu masih kecil-kecil, masih tidak begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jadi, cobalah kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya ini persoalan yang saya hadapi itu lebih besar dari persoalan yang dihadapi oleh Allah dalam perjalanan salib itu. Misteri tentang sengsara Tuhan ini mengingatkan kita bahwa seperti Tuhan, luka-luka hidup yang kita alami adalah sebuah kepastian. Kita tidak pernah luput dari luka-luka kehidupan yang kita alami, sampai bahkan kita menuju pada kematian. Seperti Tuhan menunjukkan luka-lukanya kepada Beata Angela dari Voligno, melalui peristiwa Rosario ini kita ingin merefleksikan dan ingin juga ditunjukkan oleh Tuhan. Lihat ini, ini luka-luka bekas paku, luka-luka bekas kawat berduri, yang tidak saja menembus tubuh, tetapi juga menembus segala aspek yang dalam ukuran manusia kita menjadi sangat sensitif. Karena berkaitan dengan perasaan mungkin kita sengsara karena malu, karena patah hati, karena kecewa, karena tidak sanggup ini, tidak sanggup itu. Tuhan menunjukkan itu kepada kita, luka-luka itu agar kita belajar untuk menerima luka-luka kita sendiri. Maka secara singkat saja dalam peristiwa ini, kalau orang itu mengalami rasa tidak sakit lagi dalam peristiwa ketiga, itu berarti mungkin saja dia menerima dan menyadari bahwa luka-luka yang ada dalam dirinya itu tidak lebih besar dari luka alat. Dan itu gampang atau mudah untuk disembuhkan pertama-tama melalui doa. Dan kita diwariskan dalam bulan ini, doa Rosario yang begitu kuat dan begitu indah, yang kalau kita jalani tiap hari, sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Dan akhirnya, sengsara itu menuju pada kematian Yesus. Tetapi satu hal kecil dalam refleksi yang ingin saya bagikan, tentang kematian. Kematian Yesus disalib dalam kacamata kita sebagai manusia adalah sebuah tindakan solidaritas Allah terhadap kemanusiaan kita. Bahwa Allah itu juga mati, sama seperti kita manusia yang akan mati juga. Itu dari kacamata kita. Bagaimana dari kacamata Allah? Dari kacamata Allah, kematian Yesus itu adalah legitimasi dan penerimaan yang mendalam tulus dan ikhlas dari Allah akan kematian kita. Maka kematian itu adalah sebuah peristiwa yang kudus dan suci. Karena kita berjumpa langsung muka dengan muka dengan Allah pada saat itu. Sekali lagi saya ingin menekankan ini mungkin teologi yang dikembangkan dari teolog Jerman. Kematian Yesus disalib dalam kacamata kita, dalam refleksi kita sebagai manusia adalah tindakan solidaritas Allah dalam kemanusiaan kita. Bahwa kita manusia akhirnya mati dan Allah mengambil jalan itu juga. Tetapi dari kacamata Allah, kematian kita manusia itu diterima dan dilegitimasi. Allah menerima kematian itu dengan ikhlas, tulus, dan menerima kita untuk akhirnya bertemu dari wajah ke wajah. Dua sisi teologi yang berbeda ini sungguh memberikan kekuatan kepada kita akan apa arti itu sengsara dan apa arti itu kematian. Itu refleksi yang ketiga. Dan yang terakhir, yang paling singkat bagi saya adalah persiapan. Dulu di fakultas saya, di teologi, tidak ada pelajaran tentang roh kudus. Dan ini menjadi catatan juga waktu itu, menjadi catatan kritis untuk fakultas waktu itu. Bahwa kita tidak belajar tentang neomatologi, tentang roh kudus. Karena apa? Lalu dijelaskan di situ, karena apa kita tidak belajar tentang roh kudus? Roh kudus itu adalah warisan, peninggalan, tetapi bahwa roh kudus itu adalah Allah sendiri. Karena setelah dengan segala macam peristiwa, jalan salib, sengsara, kehidupan, Yesus yang sudah dibuat fondasinya sejak Yesus melayani itu, roh kudus akhirnya mempertahankan itu. Allah akhirnya tidak meninggalkan itu. Maka mungkin saja pengalaman refleksi dari orang yang menjadi safe, menjadi tidak sakit di setiap peristiwa ketiga itu adalah ketika dia mengalami Allah yang lahir, Allah yang melayani, Allah yang sengsara, dia juga akhirnya mengalami Allah yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan dia dalam rupa roh kudus yang selalu menemani itu. Mungkin sampai di situ saja refleksi yang bisa saya bagikan bagi kita hari ini. Tentu pengalaman orang ini yang Ibu Risa sharingkan tadi adalah pengalaman pribadi. Pengalaman yang sangat pribadi, yang berkaitan langsung antara dia dengan Allah. Dan kita ingin menggali itu, merefleksikan itu. Dan tentunya pengalaman-pengalaman kita ada juga dalam seluruh peristiwa dan perjalanan hidup kita untuk mencapai Tuhan dalam kekudusannya. Semoga Rosario yang sedang kita doakan di bulan ini atau dalam hari-hari hidup kita, sungguh membantu kita untuk memahami siapa Allah dalam kehidupan, dalam pencarian perjalanan hidup kita sebagai orang Kristian. Amin. Terima kasih, Romo. Begitu, teman-teman, penjelasan dari Romo yang juga sulit bagi saya ya. Terlalu luas juga ya, Romo ya. Tapi mungkin sebagai seorang awam saya bisa sederhana menganggap bahwa... Sebentar, Romo ya. Halo. Tapi bagus sih, Rek, Romo. Halo. Halo, iya, ibu kira-kira. Oh, kedengeran. Sorry. Jadi setelah saya baca artikel itu dan omong ceritakan bahwa pada saat gimana dia sakit itu, jadi ceritanya nih, aku ceritakan kasarnya bahwa pada saat peristiwa Yesus dilahirkan, disitulah estafet pertama diberikan Maria kepada putranya. Seizin Maria, kuberikan kepadamu. Tugasku sudah cukup untuk melahirkan engkau dan itulah penyelamat itu akan datang. Itu sebenarnya estafet itu. Kemudian mulai peristiwa terang. Yesus mengabar setelah dia dewasa, dia dipermandikan, dia bikin mujizat pertama. Kemudian dia memberikan kerajaan supya sudah dekat bertobat. Itu mengingkatkan kita bahwa si seorang penyelamat itu datang dari rahim Bunda Maria. Makanya kita begitu mencintai dia karena dia yang memberikan Yesus untuk kita semua. Kemudian dia dan Yesus mengabarkan bertobatlah semua. Pada saat yang peristiwa sedih, dia di salib, sorry, di anukan duri, itu cerita sebetulnya, kalau kita melihatnya the patient kan beda ya lagi. Tapi cerita sebenarnya kalau kita lihat di lukasnya, kalau kita baca di lukas yang mengenai Yesus disalibkan, itu pada saat waktu Yesus dimahkotai duri, itu enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Algojo di depan Pilatus. Jadi itu ada di dalam ruangan. Kalau kita baca firmannya, lukas berapa ya saya lupa, itu 46 ayat berapa, itu bahwa duri itu dimahkotai di kepala Yesus, itu tidak ada orang yang rakyat tahu, itu di dalam ruangan. Setelah dia di mahkotai duri, yang begitu ditancap dengan, bisa bayangin enggak ditancap, itu dia mengeringis kesakitan. Terus kemudian Pilatus berbicara, aku punya kuasa untuk melepaskan kamu. Gitu kan. Tetapi dia bilang, yang mempunyai kuasa atas aku adalah cuman Allah. Nah, terus Pilatus mencuci tangan, dan pintu dibuka, Yesus dikeluarkan. Demikian banyak orang. Itu bisa bayangin enggak, waktu dia dituncapkan duri, itu bukan di depan orang, bukan kayak The Passion. Itu cerita dari lukas. Itu yang saya bayangkan. Nah, di situ dia benar yang Romo bilang tadi, bahwa manusia tidak akan pernah bisa menghindar dari penderitaan. Itu benar. Itu sangat benar, dan makna dia dari dalam, dia keluar pintu, dia berikan kepada orang, lihat aku benar-benar menderita untuk kalian semua. Dan di situ pula, setelah dia di situ, itu terlihatlah hanya tiga murid yang waktu itu, yang mendaminginya Petrus, siapa ada beberapa murid yang hanya kabur, dia tidak mau lihat Yesus seperti itu. Itulah pada saat kita sakit, kita sering ditinggalkan, merasa ditinggalkan semua. Yesus itu mengalami itu. Muridnya, bukan, bukan aku. Itu kisahnya. Jadi perjalanan waktu si sakit itu, dia bercerita seperti itu. Pada saat Yesus bangkit, tidak semua orang pun yang melihat dia bangkit. Muridnya satu pun tidak ada yang dia bangkit. Dia tidak pernah mau dilihat oleh semua orang, kecuali Magdalena, karena dia tahu imannya Magdalena berbeda dengan iman-iman yang lain. Maria Magdalena, seorang perempuan, dan baru masih tidak percaya. Pada saat roh kudus turun, baru semua percaya. Jadi tidak sebanyak orang itu yang bisa percaya. Itu ceritanya semuanya sebenarnya Romo. Kisah sebenarnya dari kriteria itu. Itu Romo, terima kasih. Boleh sekarang silakan bertanya. Ya, teman-teman. Romo Riki. Ada jangga juga ya, manggil nama sendiri. Kayaknya ya seperti yang tadi judul yang Romo jelaskan itu, memang betul ya, bahwa anusario peristiwa ketiga, setiap peristiwa, itu menggambarkan kehidupan Yesus ya Romo ya. Misalnya dalam peristiwa gembira itu, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Tentu mengembirakan kita ya Romo ya. Lalu dalam peristiwa mulia, Yesus memberitakan kerajaan Allah setelah itu. Setelah dia dilahirkan. Kemudian dalam peristiwa... Riki, kamu salah. Cahaya. Nyulia mah Yesus bangkit. Saya salah, saya salah. Pokoknya isinya yang tiga itu ya Romo ya. Yesus memberitakan kerajaan Allah ya dalam peristiwa terang. Peristiwa ini. Terang. Cahaya ya. Kalau saya salah, boleh dikasih tahu. Maaf. Lalu yang dalam pemberitaan kerajaan Allah, justru dia di mahkota Induli dalam peristiwa sedih ya Romo ya. Iya, benar. Ya, suatu permasalahan yang luar biasa. Tetapi karena mahkota Induli itu, maka kita masuk dalam peristiwa mulia, dia itu bisa memberikan roh kudusnya kepada para rasul. Juga kepada kita. Bukan begitu Romo ya? Iya, benar. Maka dalam rosario kita disadari oleh luka-luka Yesus yang menyelamatkan atau menyembuhkan kita sebagai kacamata Allah ya, Moe ya. Ini yang Romo terangkan tadi. Sehingga kita dapat melihat luka-luka kita dari kacamata Allah. Dan akhirnya roh kudus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Yang pada akhirnya kita merasakan keringanan dari masalah kita. Mungkin juga suatu muzijat bisa terjadi di sana. Karena kehadiran roh kudus yang menguatkan iman kita. Begitu mungkin yang penyesal nomornya. Kalau saya simpulkan. Silahkan teman-teman. Dari penjelasan tadi mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan ke Romo Riki. Sebelumnya saya tambah sedikit tentang Makota Duri itu ya. Bagus yang Bu Risa tadi jelaskan dan Pak Riki juga kesimpulan itu. Sebenarnya ada satu refleksi yang bagi saya menarik juga ya. Ketika Adam dan Hawa itu berdosa ya. Lalu dalam kejadian 13, kejadian 3, 17-18, kalau Bapak Ibu punya kitab suci di situ, dibukalah, lalu dikatakan begitu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kata-kata ini, itu adalah kata-kata kutukan dari Allah ke Adam dan Hawa karena dosa itu. Dan secara tidak langsung dan tidak sadar, Yesus memakai makota duri itu yang adalah penekanan yang paling kuat dalam kisah dalam kejadian 3, 17-8, tentang makota duri yang akan dihasilkan. Yesus memakai itu. Dalam arti tertentu, dalam refleksi teolog itu dikatakan bahwa Yesus sendiri memakai kutukan itu. Dan akhirnya refleksi yang lebih jauh, lebih mendalam, dikatakan bahwa ketika Allah memberikan satu penderitaan untuk manusia, dalam arti tertentu yang kita dengarin adalah kutukan, dia sendiri juga akan memakai itu, akan menderita bersama dengan penderitaan kita itu. Maka kalau kita sering dengar orang dalam renungan, dalam refleksi, mengatakan bahwa Allah ikut menderita bersama kita, karena mungkin salah satu dari contoh teologi kitab suci adalah ini. Bahwa Yesus sendiri memakai makota yang sebenarnya itu menjadi makota duri, yang sebenarnya menjadi kutukan untuk Adam dan Hawa. Tetapi dalam refleksi Kristian yang lebih lanjut adalah bahwa Allah sendiri ikut menderita bersama dengan penderitaan dan kutukan bagi manusia itu sendiri. Solidaritas itu yang sebenarnya mau ditekan. Itu saja tambahan sebenarnya. Ya, terima kasih, Romo. Bagaimana teman-teman? Mungkin Indra silahkan mau bicara, atau yang lainnya juga boleh. Jadi bagaimana kita melakukan doa rosario, berarti kita tidak asal melafalkan saja, bukan begitu ya, Romo ya? Bahwa setiap peristiwa itu kita renungkan, sesuai dengan yang dijelaskan tadi oleh Romo, perundungan itu bisa meluas sesuai dengan apa yang kita alami di dalam membaca 10 wutir Salam Maria. Jadi waktu kita berdoa Salam Maria, kita tidak boleh terlepas dari peristiwa yang telah kita baca. Bukankah begitu ya? Ya, benar, benar Pak. Sehingga kita dapat membayangkan suatu runtutan yang luar biasa yang didapat oleh seorang anak yang pada peristiwa ketiga itu sesuatu yang inti daripada mungkin inti dari pertanyaan iman iya, dia ya. Yang bisa mendatangkan, menguatkan iman sehingga meringankan beban penyakitnya. Sebagaimana dengan teman-teman? Silahkan. Ayo silahkan. Apakah teman-teman berdoa Rosario aminnya besok pagi? Mungkin ada yang bertanya kali, bagaimana Romo kalau misalnya kita berdoa Rosario kan panjang ini Romo ya, kalau berdoa Rosario. Tiba-tiba ada tamu gitu loh. Apa kita diamin aja? Atau tiba-tiba ada sesuatu yang harus kita lalukan secara mendadak? Apakah bisa kita berhenti dulu lalu kita sambung lagi? Mungkin kita alamin itu juga ya. Itu bagaimana ya kira-kira Romo? Saya ingat dua pengalaman ya. Waktu saya masih kecil, saya ingat sampai sekarang waktu kami sedang kumpul doa Rosario di salah satu rumah di lingkungan itu. Terus tiba-tiba gempa. Itu semua orang kan berhampuran lari itu. Lalu akhirnya Rosario itu kan doa Rosario akhirnya berhenti. Lalu setelah itu kita masuk lagi, doa lanjut lagi. Nah, yang kedua, satu pastor misionaris di Sumba pernah, waktu saya non-fisiat pernah cerita begini, pernah kisahkan begini. Kita dalam keadaan-keadaan yang tidak, yang kita tidak khususkan untuk berdoa Rosario, misalnya, yang kita khususkan itu misalnya, ya sudah, sekarang jam 9 saya mau doa Rosario. Karena saya tahu bahwa dari jam 9 sampai jam 10 saya tidak akan ada acara. Jadi saya khususkan untuk berdoa, sehingga saya yakin bahwa 95% doa Rosario itu akan selesai dengan baik. Dengan langsung selesai. tetapi kan biasanya ada orang atau kebiasaan banyak orang itu berdoa ketika di bis, ketika di mobil, ketika sedang tunggu grab, sedang tunggu bis, sedang tunggu taksi, itu ada yang punya kebiasaan doa begitu. Nah, pastor kami ini waktu dia dari Sumba Barat mau ke Sumba Timur, dia berdoa di sepanjang ketika tunggu bis. Dan akhirnya Rosario itu belum selesai, bisnya sudah datang. Ya sudah, dia naik sudah dan berhentikan Rosario-nya. Nah, apa yang saya mau katakan di sini, kalau dalam keadaan yang memang kita tidak khususkan untuk berdoa Rosario, kita sebenarnya sah-sah saja untuk juga berhenti pada saat yang memang kita sendiri tidak menginginkan untuk berhenti. Karena memang keadaan, situasi, orang datang tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada telepon yang lebih penting untuk itu kita angkat. Sebenarnya tidak ada masalah, karena doa Rosario ini justru hidup ketika kita tidak menganggap itu sebagai rutinitas biasa. Tetapi kita menganggap itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Karena kalau sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, kapan saja kita buat, apa saja rintangannya, itu tetap kita renungkan dan refleksikan secara baik. Mungkin terjawabkan singkatnya, Pak. Ya, bagaimana? Ma'am-ma'am? Saya di mobil, saya semua berjalanan. Sebelum ada pertanyaan, aku ada mau kasih tahu, kemarin kami kan jiarah ke Taman Doa di Cirebon dengan kelompok kitab suci yang Oma-Oma-Opa. Saya ambil, waktu itu saya dapat dari siapa? Reki, waktu itu akhirnya dia kasih ke saya, terus saya minta tolong Reki untuk memperbanyak. Itu kita jalan salib saja. Acaranya cuma jalan salib. Pasti jalan salib ada bosan. Itu saja, itu saja kan. Bosan pasti. Tapi tahu nggak yang membuat kita menangis semuanya tanpa kita sadar? Jalan salib itu adalah jalan salib Bunda Maria. Jadi, posisi kita adalah posisi di dengan Bunda Maria. Apa yang Bunda Maria rasakan pada saat jalan salib itu. Di setiap perisiwa bagaimana dia melihat anaknya, anakku, aduh benar-benar itu boleh untuk dicoba jalan salib itu. Benar-benar kalau bukan jalan salib yang biasa kita di gereja itu nggak ini jalan salib Bunda Maria. Jadi, seolah-olah kita bersama dengan Bunda Maria dan Bunda Maria berkata, lihatlah anakku yang dari kecil ku rawat sekarang. itu bagus banget. Benar banget. Benar bagus itu jalan salib Bunda Maria. Gitu. Mau kasih tahu aja. Jadi, untuk yang mungkin pengen tahu apa, boleh minta aja ke Reki. Reki punya kopinya ya, Rek, ya? Saya minta. Reki punya kopinya yang bisa di email kan, Rek, mungkin, Rek, ya? ke Romo, Rek. Di email bisa. Kayaknya, itu kan gue kasih ke lo berupa email kan. Gue kasih ke Reki kan berupa WhatsApp. Oh, PDF. Iya, Romo. Itu Romo, beneran Romo. Saya belum pernah jalan salib dengan air mata dari awal sampai akhir. Karena dia, Bunda Maria sendiri yang berkata, aduh, udah Rek, susah ngomongnya. Susah banget. Bagus banget, Romo. Dan kemarin kebetulan Tuhan mengizinkan udara menduk. Cuman gerimis satu-satu. Jadi, gak terlalu gerimis satu cuma satu-satu. Jadi, gak panas menduk. Sama. Aduh, bagus banget kemarin kita bener-bener suka cita banget di Cirebon, di Taman Doa Cirebon. Jadi, saya mau kasih taunya bahwa jalan salib bersama Bunda. Namanya jalan salib bersama Bunda Maria. Terus, doanya juga. Aku, ah, bagus banget, susah ceritanya, Romo. Tapi, Romo boleh coba dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Romo masuk, pasti orang pada crying. Semuanya nangis. Ya, karena kata-kata itu sebetulnya. Itu aja teman-teman untuk sharing bahwa ini jalan salib bersama Bunda Maria itu belum pernah saya dapat. Baru ini kali saya dapat. Dapat dari Romo Sapa saya juga lupa. Salah satu KKS ya. Saya lupa Romo-nya siapa. Itu, terima kasih. Silahkan sharing lagi. itu salah satu contoh juga ya dalam mengendaraskan Rosario untuk saya tentunya ya. Bahwa bisa saja saat kita berdoa Rosario melihat peristiwa itu dari sudut pandang kita juga. dari sudut pandang Bunda Maria begitu menyedihkan. Karena ia seorang ibu melihat anaknya di salib. Mungkin kalau bagi kita juga bisa juga misalnya. Waduh, Yesus dilahirkan itu ternyata dia ditolak di mana-mana dilahirkan. Ternyata untuk keselamatan kita. Pada waktu mendaraskan salam Maria. di mana padahal waktu Yesus dimahkotai duri. Mungkin salah satu duri itu adalah duri kita. Jadi seolah-olah kita tidak hanya bicara hanya membaca saja, terus selalu salam Maria penuh ramah bergantian berbicara saja. Mungkin imajinasi-imajinasi itu bisa menguatkan iman kita. Mungkin begitu kali, Romo, Maaf kalau saya salah. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman dalam darah St. Rosario. Silahkan di-sharingkan di sini. Silahkan di-sharingkan di mari katanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Nggak ada, Rik. Cuman terima kasih tadi Riki atau Risa ngasih tahu tentang cara kita untuk lebih bisa ikut masuk ke dalam doa Rosario supaya kesannya nggak cuma 10 kali salam Maria sekadar hanya membaca tapi juga berusaha untuk berimajinasi seperti yang Riki bilang. Makasih banget Rik masukannya buat menambah pengetahuan buat aku. Jadi kalau doa Rosario bisa lebih dalam ya. makasih gitu aja. Terima kasih. Iya. Makasih Romo sehingga saya bisa menyimpulkan begitu juga. ya karena Yesus juga melakukan itu ya Romo. Dia juga berdoa berulang-ulang berdoakan hal yang sama. Lalu mengapa kita tidak seperti Yesus kembali berdoa untuk tiga kalinya dengan doa dengan doa yang sama. Itu ada ya Romo ya di dalam bacaan Injil. Lalu yang kita mungkin yang kita doakan adalah orang lain. Sehingga kita juga bisa membayangkan bahwa pengorbanan Yesus itu adalah juga untuk orang lain yang menderita. Karena Bunda Maria di Fatima juga menghancurkan kita berdoa untuk menyelamatkan dunia. Ribuan jiwa. Lalu mengapa kita juga tidak berdoa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita sendiri. Jadi menarik ya bisa kita lakukan doa itu berulang-ulang tanpa membesankan. Karena selalu bisa berubah setiap temanya. Silahkan teman-teman saya sudah kehabisan kesimpulan. Indra biasanya Indra yang rajin rosadio Indra kemana ya? Rajin rosadio apa? Aku dengerin tapi aku jadi perhatian banget sama peristiwa ketiga. jadi aku juga berusaha mengerti kenapa di peristiwa ketiga. Betul. Jadi ini memang Bunda Maria mau kita mengerti peristiwa ketiga dulu. Karena itu pusatnya di situ sebetulnya. Tapi kalau aku menyimpulkan sendiri sih memang di peristiwa gembira kan peristiwa gembira di peristiwa ketiga itu memang Yesus dilahirkan di Bethlehem. Aku mikir itu kan suatu peristiwa yang besar. Terus dibanding peristiwa-peristiwa yang lain. Kemudian pada waktu peristiwa sedih Yesus di Mahkota Iduri. Terus pas peristiwa mulia roh kudus turun atas para rasul. Oh mungkin aku bayanginnya itu orang yang sakit itu ya mungkin pas roh kudusnya pas turun kali ya. Terus kok peristiwa terang kalau enggak tahu waktu itu sudah ada atau belum Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan oh ya benar juga kali. Itu aku jadi terkesan sih. Jadi lebih kayaknya dari sekarang jadi lebih konsen ke peristiwa ketiga. Terima kasih Romo untuk Romo Riki untuk penjelasannya. yang ya agak-agak sulit sih. Saya kan orang awam. Jadi kayaknya sedikit ya tapi saya mencoba mengerti apa yang Romo sampaikan. Terima kasih Romo. Terima kasih. Dan Rosario itu kalau bagi saya seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu memang tidak Tampung. Tapi Risa kamu ingat enggak Risa? Ya. Rumahku banyak patung kuda. Ya. Kamu kan pernah ngomel-ngomel itu sama aku. Iya waktu itu. Kalau untuk kiasan aku bilang enggak apa-apa. Bukan berarti enggak boleh tetapi jangan kamu anggap ini sesuai gitu deh. Iya. Itu hanya sebagai hiasan. Tapi kemarin itu saya sama beberapa teman di lingkungan itu mengunjungi teman yang kena sakit cancer. Dan dia itu dari sekian puluh pasien karena seorang yang mengalami keadaiban cancer-nya itu sudah keluar cabang-cabangnya dia ceritain. Tapi tiba-tiba itu bisa hilang dan sampai rumah sakitnya itu sampai mengadakan meeting dari para dokter untuk membahas hal itu. Dan para dokter bilang ini kejadian yang tidak pernah terjadi di dunia kedokteran. Kok tadinya di khususnya apa dimananya itu? Ada perintil-perintil itu banyak kok tiba-tiba hilang pas mau dioperasi. Dia bilang dia mengalami suatu mujizat ya karena berdoa itu. Doa-doa. Saya tanya apa? Saya hanya berdoa dan benar-benar disentuh oleh roh kudus kemudian saya mengalami pertobatan. Ya itu untuk menambahkan iman kita saja. Terima kasih. Oke Indra kalau gitu untuk teman-teman semuanya karena kita bicara masuk ke dalam doa. Misa minggu kemarin dari bacaan pertama bagaimana si Musa kalau dia mengangkat tangan itu dari kitab keluaran ya Musa angkat tangan itu akan menang dengan bangsa Amalek menang. Tetapi Musa kan capek banget angkat tangan terus. Akhirnya ditumpang sama Joshua supaya dia Joshua sama siapa satu lagi lupa saya nama itu. Supaya dia angkat tangan terus akhirnya dia menang. Itu kan bagian perlambangan doa. Begitu juga Yesus. Sekarang pertanyaannya. Kemarin saya misal di Singapur Romo Kamil yang hotbah dari CICM dan Riri yang terjemahkan saya karena saya tidak pandai berbahasa Inggris yang terjemahkan saya dan kuncinya yang paling poin yang kita bicarakan kemarin sama Riri adalah mengapa kamu berdoa kembali kepada doa kenapa kamu berdoa atau enggak nanti mungkin misalnya kamu doa terus kenapa kamu sampai hebat banget doa apa alasan kamu berdoa itu pertanyaannya silahkan jawab ini bisa semua dong semuanya silahkan jawab teman-teman mengapa kamu berdoa mengapa kamu butuh berdoa jawab satu-satu apa apa jawab apa Lena mau jawab apa apa ini 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 Lena jawab itu itu kata Lena coba yang lainnya ris romoh kenapa kita harus berdoa karena kita punya Tuhan jadi kita perlu berdoa kita minta kepada Tuhan yes oke Rika terima kasih yang lain ayo tadi Lena berdoa karena Lena merasa gak mampu lemah makanya Lena butuh sandar dengan bersandar sama Tuhan makanya dia aku boleh boleh silahkan kalau aku berdoa itu sama dengan ngobrol jadi kayaknya relasi iya relasi jadi kayak kita kalau gak ngomong sehari aja sama orang lain kayaknya aduh mulut gatel gitu apalagi saya demen ngoceh jadi doa itu saya tuh ngobrol sama Tuhan Tuhan hari ini aku kemarin aku gini-gini-gini mengucap syukur nanti aku cerita Tuhan aku tuh mau gini-gini gitu aja ngobrol begitu aja untuk aku tuh doa tuh seperti itu thank you yes thank you Lila yang lain sorry gue kagak bisa lihat yang dateng siapa aja soalnya di HP aku ya aku kayak Lila maksudnya Tuhan udah kayak Bapak gitu tempat tempat aku berkomunikasi tempat aku cerita makasih Ries thank you adek ayo Ina sorry ya pelan-pelan aku sebetulnya doa itu kemarin juga Ries pernah bilang bukan sekedar permohonan melulu tapi di dalam doa itu adalah suatu kebutuhan karena kalau kita tidak berrelaksis kepada sang pemilik kita itu tidak mendapatkan kekuatan karena kita manusia lemah saya hampir mirip sama Hena itu aja terima kasih Terima kasih Inna yang lain nanti nomor akhir ya bahasnya ya apalagi yang belum aku gak bisa tunjuk nih gak gak tau siapa aja yang dateng ya Tante Emma Tante Emma oh Tante Emma ya ayo Riki tolong tunjukin Rik gue gak kelihatan orang-orang ya Rik gimana ya caranya tunggu tunggu ya gimana caranya ya ya oh ya Tante percaya ya Tante Tante percaya dan berharap dan mencintai Yesus oke hanya Tante berdoa gitu ya Tante percaya berharap dan mencintai oke Tante Joyce 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 ya iya lagi gak kedengeran itu yang bener ngomongnya kamu gue mbituin nih kalau gue ini sarana untuk menjalin komunikasi dia mau komunikasi dia memang Menteri Komunikasi Indra udah ya Indra ya Indra belum eh Tante belum Indra belum Nanti udah belum 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 apa Tante ya doanya kita harus berdoa karena Yesus aja berdoa kepada Bapaknya maka aku pun berdoa kepada Tuhan untuk curhat segala kesenangan kesedihan Mbak Luki kalau aku tidak berdoa ada yang kurang rasanya kalau kita tidak bahagia kita tidak bahagia atau kita sedih atau kita galau itu pasti doa kita kurang menurut aku ada yang kurang dalam hidup ini jadi kalau hari-hari itu kosong tanpa doa pasti kita udah mengalami sedih lah ketentok sedikit temen apa galau sedih itulah itu menurut aku dengan doa itu kuat lah bahwa pegangan kita itu hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan dengan berdoa kepadanya hidup kita akan nyaman menurut aku loh benar gak Romy ya oke Mbak Luki thank you Riri kemarin yang denger denger khotbahnya Riri coba Riri tolong Riri Riri bisa ngomong Riri ya yang denger khotbahnya kayaknya ada disitu semua ya Riri ya ya pertama Romo ini yang yang Romo Romo yang Romo Kamil Romo Kamil ya yang hari Minggu hari Minggu Romo cuman bilang pertama kita tuh bersyukur loh bahwa kita boleh berdoa itu satu hal dia bilang jangan sampai ada orang yang meremehkan doa kita disini hadir di dalam table of plenty saya ingat lagunya juga mengenai table of plenty bahwa kita kita semua itu diberikan rahmat yang begitu berlimpah melalui doa yang boleh kita sampaikan kepada Allah jadi doa bukan keharusan doa jangan dibuat sebagai perintah dari Tuhan supaya kita menjadi religius atau kita menjadi kudus bukan kalau ada orang yang ngomong seperti itu itu salah dia berdoa dia bilang gitu jadi bukan untuk kudus bukan untuk religius bukan tapi kita menggunakan rahmat yang Tuhan berikan supaya kita bisa berrelasi karena kita itu tidak pernah kuat kita itu selalu lemah kita ya itu tadi Risa bilang kata apa Musa apa Joshua yang apa namanya yang menopang tangannya Musa supaya dia atas terus iya begitu banyak amalek amalek dalam hidup kita banyak sekali godaan dan kita berdoa bukan dengan cara yang benar amalek itu tetap akan bersama kita gitu jadi kalau sikap doa kita adalah kita mengakui bahwa kita lemah bahwa kita berdosa dan kita membutuhkan Tuhan itu adalah rahmat kekuatan yang akan kita terima dari Tuhan jadi efek doa itu akan hidup di dalam diri kita gak peduli apa yang terjadi di luar sana tapi rahmat kekuatan itu yang akan dirasakan sehingga dalam menghadapi masalah itu bukan lagi pakai kacamata dunia yang melihat amalek tapi melihat dari kacamata Allah jadi doa itu harus kita awali dengan Tuhan saya lemah saya berdosa saya hadir disini dengan rasa syukur bahwa aku boleh berdoa kepadamu karena ini adalah rahmat yang yang sungguh luar biasa bukan hanya ritual atau rutinitas aja itu sih ya kalau gak salah ya Risi ya terima kasih adikku yang pintar bahasa Inggris untung Riri ada terima kasih Risi semoga luka sembuh ya terima kasih ada Risi kelihatannya amalek amalek itu dikeluaran bacaan amalek ada di bacaan pertama kalau yang gak misah yang denger kitab keluaran ini misah hari minggu kemarin teman-teman yang kita bahas ini yang Riri tadi bahas adalah Khotbah Romo Kamil tentang misah kemarin bagus banget selah diri cerita kerisa makanya saya perlu memberikan kepada teman-teman apa arti doa itu yang simpang siur menurut perkataan kita ternyata itulah doa dan itu tidak perlu diharuskan tetapi dirasakan thank you Riri eh ada rincek kelihatannya deh apa kabar ya ada rincek ya cek oke 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 Romo silahkan Romo aku gak dihitung oh kamu juga mau oh yaudah Reki tadi kan Reki udah banyak ya boleh Reki apa Reki gak ikut ke Singapura soalnya Reki karena saya punya rasa sendiri Romo dalam berdoa Romo teman-teman saya berdoa itu sebenarnya supaya saya menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya ya kan saya suka banyak sekali masalah-masalah ya mungkin masalah-masalah itu saya katakan ke dalam diri saya yang ada Tuhan di situ walaupun tidak tidak bisa menjawab seketika itu juga tetapi saya percaya akan janji Yesus bahwa dia akan menyertai saya sampai kapanpun ya maka itu menyadarkan saya akan kehadirannya di dalam hati saya lalu yang kedua karena saya juga sedang melakukan apa yang Yesus inginkan untuk saya saya melakukan merubah diri saya seperti yang dia mau maka saya harus berdoa gak mungkin saya melakukannya tanpa bimbingan Tuhan ya yang ketiga yang ketiga adalah saya ini seorang katolik ya seorang Kristen pengikut Kristus saya gak mau saya asing di dalam lingkungan saya sebagai orang Kristen pada saat yang nanti saya bersatu dengan Bapak saya menjadi canggung karena di situ saya akan banyak berbicara dengan Bapak maka selagi saya ada di dunia ini saya harus banyak berbicara dengan Tuhan melalui doa karena dia adalah pimpinan dari kerajaan surga pimpinan dari lingkungan saya karena ketiga inilah maka saya harus berdoa terima kasih ya Romo boleh Romo ya terima kasih untuk sharing dan jawaban-jawaban tentang mengapa kita harus berdoa kalau saya secara pribadi seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Rita dan kita semua dalam Renungan Romo itu luar biasa dan indah sekali menurut saya karena bagi saya akhirnya doa itu adalah tentang saya yang membutuhkan Allah itu yang mungkin saya refleksikan selama tentang saya yang membutuhkan Allah dan cara saya untuk tetap untuk tetap memelihara relasi atau hubungan dengan Allah itu melalui doa mengapa saya harus memelihara hubungan saya dengan Allah itu karena bagi saya doa adalah perkenalan terus-menerus yang saya buat dengan Tuhan karena saya sendiri takut kalau-kalau pada waktunya ketika saya sudah lama tidak berdoa dan tidak pernah berdoa waktu ketuk pintu itu Tuhan buka lalu tanya siapa lo aduh saya itu takut karena relasi itu tidak pernah tidak pernah dibangun tidak perkenalan itu tidak pernah ada dan bagi saya akhirnya yang pertama refleksi saya itu doa itu adalah tempat perkenalan terus-menerus antara saya dengan Allah karena saya yang membutuhkan Allah dalam kehidupan makanya pernah tadi yang disampaikan yang pertama yang kita harus kita ungkapkan adalah bahwa saya ini lemah saya ini tidak mampu saya ini membutuhkan Allah sehingga kebutuhan akan Allah itu sungguh terjadi itu yang pertama doa itu memelihara relasi dan juga adalah cara untuk perkenalan terus-menerus dengan Tuhan yang kedua refleksi saya mengapa harus berdoa coba kita bandingkan dengan peristiwa Getsemane saya sudah mungkin pernah kisahkan ini coba kita bandingkan dengan peristiwa Getsemane waktu peristiwa Getsemane itu Yesus berdoa para murid itu tertidur dan pada waktu prajurit Al-Gojo itu datang salah satu murid itu menghunus pedang lalu memotong telinga tetapi Yesus dengan sangat lembut menanggapi seluruh yang terjadi apa yang mau saya katakan doa itu memungkinkan kita untuk tetap terbangun atau terjaga agar menghindari hal-hal yang negatif yang kita buat melalui perkataan tindakan atau hal-hal yang menyakiti diri kita sendiri dan orang lain maka itu mungkin refleksi saya kalau kita bandingkan dengan para murid yang tidak berdoa akhirnya hasilnya adalah menghunus pedang lalu dengan amarah menanggapi seluruh apa yang ada di hadapan kita maka mungkin itu hal yang bagi saya penting kenapa saya sendiri secara pribadi harus berdoa bagus Romo keren ada lagi yang mau sekarang boleh bertanya apa yang ditanyakan ke Romo bebas pertanyaan apa aja disana dingin sekali Romo sudah mulai dingin sudah mulai dingin tapi belum masuk winter nanti winter lebih dingin nanti sekarang udah mulai dingin Jakarta aja dingin iya sekarang padahal yang lain ada yang mau yang ditanyakan tunggu tadi siapa ya aku cek ya yang belum gue tanyain udah kok oh Lena mau oke Len gimana caranya gue punya ini mana ya gue punya itu hilang gue juga oh taruh ya ini halo halo romo halo 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 sorry oke ini romo seperti apa yang romo katakan yang awal tadi yang mengenai apa bunda maria yang menerima itu apa kabar oh ada yang juit ya ada handphone lagi ya yang bunda maria menerima apa yang apa namanya yang kabar malaikat gitu ya moya malaikat gabriel bahwa dia menerima semuanya nah sama sama dengan perjalanan kita kalau misalnya kita bisa menerima jadi jadi akan seperti maria bahwa kita pun tidak akan merasa sakit gitu loh romo nah itu yang yang romo katakan yang awal itu ya romo ya nah hal seperti juga saya merasakan loh romo betul apa namanya kalau kita mau menerima apa ya penderitaan gitu ya segala penderitaan terus begitu kita mau menerima akhirnya penderitaan itu jadi tidak terasa meskipun penderitaan itu tetap ada loh romo ya itu betul loh saya pernah merasakan asal kita mau terima gitu tapi kalau kita nggak terima ya sakit itu akan terasa sakit terus hanya itu saja terima kasih terima kasih mau kamu mau ini kebayar panas kamu oh mau yang lain siapa lagi red kalau nggak ditutup aja red ya romo sebelum penutup saya ingin menanyakan satu yang umum mungkin romo ya apakah peristiwa rosario yang direnungkan pada hari-hari tertentu romo harus sesuai dengan yang ditetapkan itu ya sudah pak iya itu aja romo jadi apakah harus sesuai dengan yang ditetapkan atau boleh kita menentukan mana yang baik pada umumnya semua hal yang menyangkut doa-doa kita itu hanya disiapkan oleh gereja sebagai sarana yang membantu umat itu hanya sebagai sarana untuk membantu umat bagaimana umat bisa berjalan sesuai dengan apa yang apa yang benar menurut gereja apa yang baik menurut gereja tetapi karena itu tidak bersifat doktrinal sesuatu yang tidak bersifat doktrinal itu kita bisa dengan sangat variatif dan sangat kreatif itu bisa mengubah apa saja yang apa saja yang sudah tapi memang gereja memberikan satu pedoman sebenarnya pedoman yang kalau mau berdoa itu seperti ini seperti ini seperti ini tapi kalau kita sendiri imajinasi rohani spiritual kita itu sungguh hidup kita bisa saja membuat sesuatu yang berbeda secara pribadi tentunya yang tidak melawan dengan ajaran-ajaran gereja saya pikir itu terbuka saja terbuka saja dengan bagaimana kita karena mungkin gereja memahami ada orang-orang di daerah atau di tempat-tempat yang informasinya kurang tidak mendapat hal-hal yang terlalu istimewa dalam pemahaman pengetahuan iman akhirnya gereja menentukan bahwa ini hari ini hari ini sebagai bentuk pertolongan bentuk bantuan supaya orang memahami supaya orang bisa berjalan sesuai dengan itu tapi ya dengan segala macam kreativitas iman kita saya pikir itu masih bisa diperbolehkan juga karena tidak bertantangan dengan ajaran moral gereja itu sebenarnya makasih Romo nah begitu teman-teman sehingga kalau ada anggota keluarga yang meninggal pada hari Senin kita boleh menggantinya dengan peristiwa sedih ya bukan dengan peristiwa gembira misalnya atau juga karena pasca kita juga dengan peristiwa mulia bukan begitu jadi kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup bagaimana mungkin ada yang bertanya lagi untuk terakhir kalinya tidak ada Romo baik saya memberikan satu kesimpulan kecil tentu kita berdoa Rosario itu bukan berdoa kepada Bunda Maria kita berdoa kepada Yesus bersama Bunda Maria karena apa? karena saya dan kita semua percaya bahwa Yesus untuk pertama kalinya belajar tentang kebaikan-kebaikan Allah tentang ketulusan hati Allah tentang ketaatan yang akhirnya sampai pada terpaku di kayu salib dan segeluruh kebajikan-kebajikan hidup itu dari Bunda Maria itu yang mesti kita juga refleksikan dari Bunda Maria dan tentunya dari Santo Yosef maka kenapa kita bersama Bunda Maria sampai kepada Yesus karena kita percaya bahwa Yesus itu mengalami untuk pertama kalinya rahmat Allah dalam seluruh perjalanan kemanusiaan itu dalam diri Bunda Maria itu kesimpulan dari saya terima kasih sekali lagi untuk grup ini terima kasih untuk refleksi ini saya ketika diberikan refleksi ini oleh Bu Risa sungguh-sungguh ini kira-kira apa yang sungguh menjadi refleksi yang harus kita bagikan dan saya bersyukur sekali karena diminta untuk berbagi refleksi ini pada hari ini karena saya juga hari ini ulang tahun imamat yang kedua dan saya juga membuat satu refleksi dan saya bersyukur sekali saya diminta untuk membuat refleksi ini dan bisa berbagi dalam hari di mana saya ditabiskan semoga imamat lain bagi banyak orang Romo GB juga dong ya mohon doa Bapak Ibu semua untuk saya ini dua tahun itu masih umur-umur anak-anak yang masih nakal masih lapi Romo Meha juga ya Romo Meha juga dua tahun Romo Meha Romo Meha baru satu tahun dia dia baru satu tahun baik ini gimana Romo berarti ini hadiah Bunda Maria buat Romo saya berpikir demikian Ibu karena ketika diminta untuk izin saya langsung pas di hari ulang tahun saya harus merefleksikan begini dan ini sungguh juga pengalaman refleksi saya tentang apa yang saya jalani selama ini karena dalam refleksi saya turut semalam ya siapa itu Allah dalam dua tahun perjalanan dengan saya Allah itu adalah kekuatan dan Allah itu adalah kesempatan karena Allah memberikan selalu kesempatan untuk saya bertumbuh sebagai seorang untuk berpengasih Bapak Ibu semua ini bukti bahwa Bunda Maria selalu hidup sampai selama-lamanya dia tahu yang mana yang ingin dia sampaikan seperti penampakan-penampakan di Lordes dimanapun itu yang kita pernah tahu bahwa dia melalui siapapun dia bisa lakukan sampai Romo bingung ini saya mau kasih apa ini peristiwa ketiga ada kayak begini tapi itulah cara kerja Bunda Maria kita berdoa ya Romo silahkan Romo dengan berkat kami bersyukur kepada melihat Tuhan atas pengalaman hidup yang kami alami atas Bunda Maria yang engkau berikan dalam kehidupan kami Bunda yang begitu memahami setiap perjalanan kesulitan kami karena dia sendiri mengalami kesulitan-kesulitan hidup itu dalam seluruh karya penyelamatan yang engkau anugerahkan kepadanya tetapi toh dalam seluruh ketaatan dan kelembutan hatinya dia menyerahkan semua kesulitan-kesulitan itu di tangan kami juga percaya bahwa kesulitan-kesulitan kami kehidupan kami yang tanah ini di dunia ini engkau sendiri hadir menemaninya engkau sendiri yang memberkati dan pada akhirnya kami serahkan semua itu kepada engkau kami percaya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami engkau tetap memberikan yang terbaik untuk kami semoga melalui doa-doa Rosario secara khusus pada bulan ini kami semakin memahami cintamu lewat Bunda Maria dan kami berjalan bersama Bunda Maria untuk mencapai kekudusanmu di dunia ini emi Kristus Tuhan dan pengantarakan Tuhan Tuhan serta dan 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 serta semoga kita semoga kita orang-orang yang kita doakan sanak saudara keluarga kenalan semua orang yang meminta doa-doa kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih terima kasih terima kasih semangat semangat terima kasih silakan terima kasih selamat pelayani selamat selamat terima kasih iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Oke, aku def ya. Thank you.